Intro So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget Kali Review Gadget akan melakukan sebuah unboxing Sebuah kamera dari Fujifilm Dimana saat ini kamera ini harganya sudah turun lumayan banyak guys Jadi sekarang itu bahkan harganya di bawah 10 juta Kamera Fujifilm apakah itu? Yuk langsung saja kita lakukan unboxing dari kamera Fujifilm ini Oke guys, ini dia adalah Fujifilm XT20 Jadi ini sekarang harganya sudah di bawah 10 juta rupiah guys Kemarin saya beli, dapet harga di 9,9 Tapi memang itu bukan garansi Fuji resmi Indonesia Kayaknya, kalau nggak salah ya Ini garansinya itu, bahkan misalnya Middle East Africa version Jadi ini kita beli yang garansi distributor Review Gadget sudah sering sih melakukan unboxing garansi distributor sih Selama ini pemakaian nggak ada masalah Terus disini ada apa aja yang didapat Tentunya pasti kameranya Fujifilm XT20 Kalau bisa kalian lihat disini ada chargernya yang serinya NP-W126S Ada baterai charger dan lain-lain Dan ada lensa 1545 f3.5 Jadi kita lakukan saja langsung unboxing dari kamera Fujifilm ini Kita buka ya guys, dari bawah Ini masih baru Kita buka Ini ada apa saja Ini dia, ada kotaknya lagi guys Jadi di dalamnya sini masih ada kotak lagi Ini kalau kalian lihat sendiri Ini ada dua kotak Disini ada kartu garansinya Jadi Ini kartu garansi, kartu garansi distributor Terus kemudian disini nota pembelian Saya minggirkan terlebih dahulu ya guys Kita lihat isinya, yang isinya ini terlebih dahulu Kita akan buka Ada tulisannya X Ini menandakan Ini adalah kamera Fujifilm Bukanya di sebelah mana ya Oh disini guys Bukanya dari sini Kita buka Ke atas Terus disini ada silikajalnya Disini ada Apalah ini Oh nggak tau ini Oh mungkin tempat service centernya Terus disini ada kitabnya Tebal banget guys Disini digital manualnya Kurang lebih seperti itu Disini ada Nah ini dia Fujifilm XT20 nya Terus Di dalamnya ada apa lagi ya guys Kita buka ya Di dalamnya nih ada Ini ada strapnya Kita dapat strap Kita dapat charger Ini ada kotak-kotak baterainya Terus kemudian kita dapat apa ya ini Ini Hand strap kayaknya Hand strap Terus ini dapat baterainya Kita lihat baterainya ini Itu ada di Berapa mAh ini Ini nggak kelihatan Ini 1260 mAh guys Kalau misalnya kalian lihat disini 1260 mAh Atau 1200 mAh lah Kurang lebih seperti itu Kita minggirkan terlebih dahulu ya guys Disini kotak-kotaknya Kita fokus ke kameranya Habis ini Jadi Ini sambil Saya tunjukkan ke kalian juga Ini saya minggirkan terlebih dahulu Terus disini ada Kotak lensanya Pastinya ini Ini kita buka Lensa kit Kenapa review gadget Suka pakai lensa kit Karena biasanya orang user Akan lebih cenderung Untuk menggunakan lensa kit Terlebih dahulu Sebelum menggunakan lensa tambahan Dan biasanya lensa kit itu Rata-rata sudah cukup sih Untuk penggunaan sehari-hari Tapi kalau kalian memang Mau cari low light dan Poke sih Memang kalian harus beli Lensa tambahan ini Lensa kitnya Terus Disini Nggak ada apa-apa ya guys Disini nggak ada apa-apa Ya nggak ada apa-apanya Kita minggirkan terlebih dahulu Kita kasih nyala Kita buka ya guys Ini masih segel Masih baru Jadi Mungkin kalian juga akan bertanya Kenapa sih review gadget Suka banget beli garansi distributor Ya karena Budgetnya guys Karena kalau misalnya Beli garansi resmi Kadang-kadang Harganya tuh jauh beda Berapa juta gitu Tapi ya terserah kalian ya Ini resiko ditanggung Ke kalian sendiri Cuma review gadget Selama ini beli Yang garansi distributor sih Belum ada kedala ya Biasanya yang Paling sering garansi distributor Itu Canon Sama Fujifilm Kalau garansi resmi Itu biasanya Yang Sony itu jarang banget Oh iya ini sampai saya Liatin ke kalian Ini tampak bodinya Dari Fujifilm XT20 Jadi dia ada Gripnya disini Meskipun kecil Tapi itu lumayan membantu ya Di bagian depan Seperti ini Bagian samping Ada port apa ya Disini ada port Ini Port Eh port Ini sepertinya Microphone Kalau bisa kalian lihat Ini port microphone Ini port Mini HDMI Sama charging juga Jadi dia bisa di charging Dari sini Samping sini Terus kemudian Di belakang Bagian belakang Disini tentunya ada Tombol-tombolnya Electronic View Finder Terus layarnya ini Kita lihat Ini dia bisa Ditil up Till down Tapi dia gak bisa Di flip ke sini ya guys Jadi kalau misalnya Kalian lihat Ini dia cuma bisa Kayak gini Terus disini Button-buttonnya Enak Tekenannya enak Terus di bagian Samping lagi Gak ada apa-apanya Di samping kanan Gak ada apa-apanya Di bagian atas ini Ada mode-modenya Kalau kalian lihat Disini ada mode-mode Kan ada Advance 1 Advance 2 Ini mungkin Kayak yang custom juga Terus ini ada Shutter Speed Terus ini ada Compensasi Exposure Ada Function Button Ada On-Off Sisi ini Flash Hot Hue Di bagian bawah ini Ada tempat untuk Taruh baterai Kita sambil Kasih Nyala ya Kita coba ya guys Jadi ini kita masukin Terus Saya akan Buka Lensanya Buat tunjukin ke kalian Jadi Ini sambil saya buka Lensanya kecil banget Menteng banget Ini Ini Nah Sebentar Ini sudah Nah Sampai klik ya guys Sudah klik ya Sudah klik Sudah rapat Nanti takutnya diprotes lagi Ada yang protes Gak rapat Kameranya Kita coba Kasih nyala Kita setting sebentar ya guys Ini settingnya Sampil saya tunjukin ke kalian Ini Sebentar Biasanya sih DDMMYY Saya setting dulu ya guys Oke guys Kita sudah setting Untuk kameranya Jadi kita akan Lihat ini Seperti apa Kalau misalnya Kalian lihat sendiri Ini Ini hanya preview aja ya guys Jadi saya juga Pengen Pengen lihat Apakah dia cepat Gak sih Kalau kalian denger sendiri Tadi denger cepat kan Untuk autofocusnya Tuh So guys Kalian lihat tadi Untuk autofocusnya Cepat banget Kita lihat Coba menunya Disini ada Disini ada macam-macamnya Kalian bisa lihat sendiri Ini kalian bisa setting Raw recording Uncompressed Dan lain-lain AF nya seperti apa Kalian misalnya Kalian lihat Ini face Face atau Face atau E-detection Kalau misalnya kita Kalau saya saranin Sini nyalain aja Lumayan membantu sih Ini auto Manual Terserah kalian Kalian mau pakai Atau tidak Terus Kemudian Depth of field Ini terserah kalian Kalian mau pakai Atau tidak Ini banyak sekali Ini juga Kalau misalnya Kalian mau connect Ke hp kalian Kalian tinggal Wireless communication Terus kemudian ada Flash nya Kemudian ada Movie nya Ini kalian bisa setting Kalian mau Rekam di 4K Atau tidak Ini bisa ngerekam 4K 30 frame per second 4K 25 frame per second Terus ini juga Ada 1080p Di 60 frame per second 50p Ini enak banget Ini lengkap banget guys Kalau saya sih Prefer untuk Yang ambil 4K aja Sekalian Terus ini Bisa macam-macam Bisa kalian mau AF nya seperti apa Terus ini juga Kalian bisa atur Mic microphone nya Kayak gimana Jadi ini yang sebelah kiri Ini bisa untuk microphone Bisa untuk remote Terus setelah kalian Terus ini Dan lain-lain Ini seperti ini Kurang lebih seperti ini ya guys Nanti kita akan bahas Untuk hasil foto videonya Lebih lengkapnya Di video review ya guys Oke guys Thank you sudah nonton video ini Jangan lupa di like Di comment Dan subscribe channel ini Dan nantikan terus Video-video terbaru Dan review gadget Dan jangan lupa Follow social media Dan terus dukung Dengan cara Tonton semua video Review gadget Dan Kalau misalnya nanti Review gadget sudah mencapai 100 ribu subscriber Tunggu kan nanti Review gadget akan Lakukan sebuah Something yang Mungkin buat kalian Tuh akan menyenangkan Oke guys See you di next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye